5 Waktu Yang Diharamkan Untuk Sholat Semoga sudah subscribe Allah masukkan ke dalam syurga Amin ya Rabbul Alamin 1. Ketika matahari terbit hingga meninggi Saat matahari terbit hingga muncul Seluruh bulatannya di ufuk Umat Islam dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak Namun, bagi orang yang mengajar sholat subuh Atau yang tertinggal atau juga kesiangan Maka waktu tersebut tidak dilarang 2. Ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala Hingga bergeser ke barat atau waktu istiwa Waktu istiwa adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala Waktu ini terjadi sebelum matahari bergeser ke arah barat Ketika matahari sudah sedikit bergeser Maka sudah masuk waktu zuhur Dan diperbolehkan untuk sholat 3. Matahari berwarna kekuningan Saat menjelang terbenam Menjelang terbenam matahari umat Islam Juga tidak diperkenankan untuk sholat Waktu ini terjadi saat langit di ufuk barat Mulai berwarna kekuningan Yang menandakan matahari akan segera terbenam Apabila matahari sudah terbenam Maka sudah masuk waktu maghrib Dan wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat maghrib 4. Setelah sholat subuh hingga matahari terbit Tingginya matahari sebagaimana disebutkan dalam hadis Amru bin Abasa adalah Kaedah Rumhin Aum Rumhaini Yaitu matahari terbit Tapi baru saja muncul dari balik horizon Atau setinggi 1-2 tombak 5. Setelah sholat asar hingga matahari terbenam Setelah sholat asar hingga matahari menjalan terbenam Juga menjadi waktu yang dilarang untuk sholat Hal ini berlaku Apabila sudah menuliskan sholat asar Maka haram bagi seorang untuk melakukan sholat lainnya